Intro 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 Dil rumah yang gue anterin waktu itu kan ya Oh ini gue udah nyampein Oke bener berhenti rumahnya Intro Intro Gila mobilnya tuh Mercy Alphard Mercy Ya Allah Masya Allah Iya Welcome Sultan Adara Padil main ke rumah Iya Buat Mama Belit Mama Ya Allah Amin Amin Ini buat Adil Iya Sumpah demi Allah maksudnya gak bohong ya Misalnya kamu mau ke Indomaret nih di depan Atau mau ke Alfa atau mau ke Warung ya Kalo lewat Terus ngelewatin mobil ini suka kayak gini Masya Allah Iya Karena Fadil dulu waktu Fadil Misalnya nih Fadil waktu itu pulang Bukan pulang dulu ya waktu kerja Iya Di uptime Fadil cuma ada 500 ribu Nah Fadil disensi waktu itu masih lagi disensi Fadil pulang Fadil pesennya tuh taksi Alphard Jadi taksi Alphard ke rumah 400 ribu Iya Di uptime cuma ada 500 ribu terus kayak gini Udah lah gak apa-apa gak apa-apa Ya Allah kalo pulang kerja Beneran punya mobil ini tuh rasanya kayak enak banget Ini Fadil punya nih A Ya Fadil lihat nih Bener-bener inspirasi banget loh Padahal gak bohong nih Tapi pertama kali gue ngantri Fadil juga Alphard gue tuh pengen banget sih Iya Atawarin Atawarin Terus aku bilang Enggak A pengen beli sendiri Yaudah ntar gue beliin Sumpah nih Fadil ngomong gitu Gue karena orangnya suka random Suka gak jelas Pas udah off record pun Aang masih ngomong kayak gitu Ini Instagram Fadil jaman dulu Nih A bisa lihat sendiri nih Tuh 2020 2020 Eh Sambil baca Captionnya sambil baca-baca Sambil baca-baca Biar cepet punya Alphard Amin Itu bener-bener karena bener-bener pingin banget mobil impian Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi dulu gak Waktu gue kesini dulu banget Pertama ini belum ada Ini juga belum ada idealnya Ini juga belum Masih pakai pahit Tapi tadi udah beli rumah Rumah? Tanah Kayak tanah Sebelah persis Sebelah persis Iya Berapa luas? Seribu ya Wah tau sih Iya Wah tau ya Padahal gak pernah cerita-cerita kan Seribu Seribu seratus Alhamdulillah Sebelah banget nih Ini sebelah persis nih Amun ya Sebelah persis Gila Tapi belum dibangun apa-apa ya Disini biasanya ada anak kecil Boca-boca Pada kemana? Boca-baca Dill Boca-bocanya lagi pada disana Masih amat Kenapa banget Aduh Tetangga semua disini Wih ini Dill Lu kalo nyalek di daerah sini lu jadi deh Dill Hahaha Wih ini Dill Iya Eh kok dikunci sih Yaudah gak apa-apa kali Iya disana Dill Amin amin Ntar nanti mau dibangun Mau dibangun rumah Habis papa mama Gak boleh jauh-jauh katanya Rumah gak boleh jauh-jauh Tapi keren sih Ini kalo jadi sih keren dia Amin amin Nanti kalo misalnya lu udah bangun Lu menurut gua bener-bener kumpulin dulu sama bangun Kumpulin uangnya yang bener Bikin bangunannya yang bagus Iya Karena kalo bikin rumah itu Itu buat long lasting Iya Kemarin kan sempet ngobrol-ngobrol sama yang itunya AA yang bangun rumah AA Revano Iya Atau gua antar malah takut Tapi beneran tau Kalo bangun rumah itu Sekali-sekali yang bagus gitu Iya bener Karena kan kita males Bukannya males Lepas kan butuh waktu tuh Lu kebangunannya aja Iya Bisa sampe ngisi 2 tahun Bener gak? Udah gitu tuh Mendingan kalo lu yang diimpikan pengen Dituangkan Iya betul Dimingin sih Kayak gua di rumah sebelah Sekarang gua mau renov Tapi kan jadi males Karena udah Tadinya kan gara-gara covid kan Iya Harusnya di ancurin semua Yang rumah tengah itu Yang kiri kantor Cuman gara-gara covid kan Semua tim kan disitu kan Udimin Sekarang rumahnya udah jadi yang gitu Terus mau ngerenov itu kayak Aduh ya Allah 2 tahun lagi Gila Males nunggunya lagi ya Boleh masuk ya Boleh doang masuk Masuk Ini mobil lagi Dil Mana? Ini waktu kak Islam ulang tahun Atau dulu? Hah? Islam dikasih mobil? Waktu ulang tahun Apa? Dil Gila Jadi kakak lu dikasih Tapi nambahin? Ya nambahin Nambahin Sama aja lah itu kan Si Islam dikasih mobil Bokap Papa dikasih mobil sama Dila Mercy yang zaman dulu Oh yang pasti Dia suka Dia suka Dia sama adekku Anak-anaknya Om Jaidi baik-baik Aduh Ocon Oh ini burung Ini burung Kalau yang ini Gak mau Selain sama Papa Kalau yang ini Ini aku mau pegang aja tuh Kalau yang ini namanya Roy Kalau yang ini namanya Ocon Baru dia mau sama semuanya Ocon Si Ocon Si Ocon yang sering sama lu kan Masih ngetop aja nih Si Ocon yang ngetop Masih ngetop gak tuh Lu ngetop banget Cong Ini namanya African Grey Iya Ada semuanya masuk A Assalamualaikum Masuk ke rumah Om Muh Gila udah lama banget A Gak mau main kesini Terakhir Kak Gigi main A Gak ada ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya Maaf nih itu Gak apa-apa Ini mah tiri-tiri banget Tari yang ngilasin Ooi ini mati Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sehat ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak Asyik ya Nama aja Disini biasanya disini nih Kalo bikin konten nih Gak Gak bapaknya disini nih Bapaknya disini jadi Jadi korban kejailan anaknya ini Fadil hebat juga loh punya rumah dia gue sih bangga juga sama tuh anak mau tuh bocah dia usahanya juga jalan gue masih Fadil mau bikin usaha Dil lo hebat sih Dil enggak lah belum kayak AA doain bisa kayak AA ya tapi keren loh Dil gak nyampe 2 tahun sekarang 3 tahun eh gak nyampe mau 3 tahun tapi ya hebat loh dia perjalanan gue inget banget sama si Fadil nih dari naik mobil tapi dia udah lumayan lah jadi influencer amin terus tiba-tiba pas dimobil ah ibu pengen banget nih punya apart dapet apartnya udah beli tanah seribu meter di sebelahnya amin terus apalagi Dil gila sih lu tapi inspirasional sih amin umur berapa? 28 ya emang masih muda ya belum 30 lah tapi kan NAL juga jatuhnya masih muda A iya maksudnya kan emang gak banyak orang-orang anak-anak muda yang umurnya sebelum 30 mereka tuh udah bisa fokus hidup rata-rata kan anak seumur gitu kan masih aja ada yang masih pengen kerja masih pengen main iya betul pokoknya kalo Fadil tuh cuma yang ada di otak Fadil tuh cuma papa mama aja udah keluarga aja makanya Fadil kalo dikasih Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah sampai detik ini pun Fadil selalu tau dan Fadil selalu ngerasa kalo yang dikasih ke Fadil tuh rezekinya nih rezeki keluarga tapi pintunya lagi lewat Fadil jadi harus disebarinnya kayak gitu cuma pintunya aja lagi lewat Fadil itu Islam Assalamualaikum Kakak enggak kerja dia enggak asik oh udah pulang iya harusnya kerja biasanya apa kabar nih Seth ganteng lah ya enggak lah enggak tau gantengan lu kalo kaya bolehlah gue dikit hahaha bukan dikit itu lah tapi lu sering beratur enggak sama Islam? sekarang enggak dulu iya dulu sering tapi pas kuliah udah enggak tapi gue liat tuh pada akur mah ya siapa Dila ya? Dila Dila, Islam, Fadil pada akrab ya pada akur Alhamdulillahnya pada akur ya pasti berantem mah ada ya ada lah cuman cuman biasa enggak pernah yang enggak gimana soalnya papa selalu ngajarin darah daging tuh yang pasti akan nolong kamu suatu saat kamu kalo kenapa bener kalo gue tuh sama adik-adik gue meskipun cuek tapi kalo memang ada kalahnya udah saatnya dibantu ya dibantu iya betul tapi berarti Islam belum nikah belum lu belum nikah nanti kalo udah pernikahan beda lagi tuh deketnya tuh emang iya? iya malah lebih deket atau ada tahap lu kan biasanya kan memang sudah punya keluarga masing-masing kalo yang perempuan kan udah ada suami kalo gue nih adik-adik gue udah punya suami kalo pada rumah tangga kan kalo perempuan kan udah bukan milik kita ibaratnya kan tapi kan kalo pun gimana-gimana kita harus pinter-pinternauin posisi kalo udah pada bendera putih banget baru kita turun jadi takut ya namanya juga kan kita hidup makanya banyak belajar dari AA iya enggak lah pertama kali ketemu Tokopedia oh iya bener Tokopedia anjay Tokopedia lagi syuting tapping hape malem ya tapping hape malem terus AA ngetok-ketok ngetok-ketok apa? ruang tunggu Fadil Fadil gue tuh suka iseng banget siapa? siapa? terus kaget lah siapa-siapa? terus kata si Ibnu waktu itu kan yang kerja mas si Ibnu kayaknya Raffi Ahmad Raffi Ahmad hah sumpah lu Raffi Ahmad buka 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 gitu terus ada di buka bener Raffi hah iya ah halo 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 gue cuma kaya gitu-gitu dah tapi iya tapi si Fadil tuh baik tapi lucu tapi lu tuh lucu gue tuh si Gigi yang suka Gigi sampe waktu itu gue bikin konten ngikutin si Fadil si Ravatar iya ada juga konten tuh yang pertama yang Pup sama yang Om Jin oh iya 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 itu gua kerja itu aku nonton juga itu aku nonton juga nanti gua mau lakukan itu ke Rianza nanti oh iya bentar lagi ya berapa tahun lagi sih? ah dia udah bisa iya paling setahun dua tahun lagi lah tapi Raffi Ahmad tuh susah dekat ya sama orang ya tambah lu tuh termasuk cepet dekat sih Raffi Ahmad amin amin kenapa ya dia bisa sama lu tuh bisa besti gitu deh karena lu ajak main iya dan dia kan gak suka di prank tuh iya jadi padahal lu gak pernah prank dia ajakin main aja udah iya iya ngobrol 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 ntar kalo misalnya udah ngerasa dekat nih ah kita kan udah dekat kan nah dia langsung gitu lagi jadi dia tuh gak gak mau ada pengakuan itu gitu ngerti gak? iya dia tuh orangnya gengci tapi dia tuh tau jadi dia gak mau pengakuan itu jadi kalo ngobrol sosok aja sosok cuek aja ah inget gak yang kemarin gini gini baru ntar dia cerita iya dia pernah cerita hilang di universal singapun iya dia lupa hilang dia nangis terus tapi dia bilang dia gak nangis katanya eh dia trauma tapi iya terus dia bilang tapi ah gak nangis gitu di bandara jepang tuh waktu itu kan fadul sama AA sama Rafathar kan bisa sendiri tuh kita kira di gate 53 taunya di gate 50 jadi fadul sama AA tuh udah kayak kemana kita AA kita kemana AA udah traforn aja lah traforn gitu beneran ngobrol AA beneran ngobrol gue kayak lah gue seru banget ya sama Rafathar tapi beneran Rafathar tuh susah banget dia kan picky banget gue aja sebagai bapaknya aja susah banget masuknya dia tuh gengsinya tinggi tapi dia bisel iya pelan 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 tapi gak ya kadang kalau misalnya dia lagi Fadul lihat dia lagi main sama Ariknya kayak gitu-gitu Fadul juga gak ganggu iya karena dia nya lagi kalo lagi di jepang kan dia sendiri tuh iya cuman Dill he? gak tau gak keluar ke gua lagi ganti banget Dill lu kan sukses di sosmed kita amin 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 banyak yang nanya itu sih Fadul gue gak mau ke TV sih gak mau punya acara show sendiri gak mau jadi acara kenapa? apa yang membuat lu belum mau atau gue gak tau nih kan kalo kayak gue nih ya mungkin karena gue berangkatnya kan dari TV kan baru ke sosmed ya tapi kan mungkin itu idealismenya lu atau lu punya pandangan lain? pertama Fadul tuh gak pede kalo di TV karena? karena Fadul kan kalo bikin konten di rumah kan karena ibaran kata berarti kak iya keseharian sama orang yang udah deken iya betul sama papa betul kalo di TV tuh Fadul rasanya Fadul ilang jadi diri jadi kayak mulai baru kan takutnya jadi bingung gitu ya betul jadi kaku jadi kayak ah ngapain ya ngapain ya gitu takutnya jadi kayak pelang-pelongo bingung gitu kan betul jadi pelang-pelongo itu yang membuat lu tuh siap murah apa kabar eh kan jadi anak mau umroh oh iya amin ayo kapan eh A.A kan mau haji kan ya gak jadi iya tahun ini juga aku harusnya haji tapi gak jadi sama gak kedapetan ini apa Nafi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sehat semuanya iya saya seneng banget ini favorit semua nih nanti pamuhnya like sekarang ha 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 ha